Hai selama video kita belum direkomendasi sama pihak YouTube maka penonton kita pasti akan seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel Bangin semoga anda sehat saya sehat dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat amin sekalipun anda paling jumlah jumlahnya cuman sedikit sekitar 30 enggak enggak lebih dari 100 view tetapi jika video kita tersebut sudah direkomendasi sama YouTube itu video kita itu akan muncul di beranda penonton tanpa mereka cari jadi begitu buka apa dibuka YouTube itu video kita sudah muncul di bawah tadi urutan berapa kami istilahnya kita boleh terus bawah pasti udah muncul itu video rekomendasi yang kedua direkomendasi saat orang buka video jadi misalnya orang buka video apa misalnya terus dibawahnya itu ada video kita Nah itu berarti rekomendasi lewat video tersebut kayak channel saya saya awal-awalnya satu bulan yang lewat satu bulan yang lalu itu persentase video rekomendasinya itu kurang dari 10% setelah satu bulan saya upload video teruskan satu bulan po itu peningkatan video apa rekomendasi videonya oleh pihak YouTube itu naik sampai 56 persen itu ya bagus sangat bagus di dalam satu bulan udah naik segitu berarti naiknya sekitar 40 persen 40 persen lebih lah sedikit terus istilahnya tayang publiknya juga naik yang tadinya istilahnya sedikit sekali kan ya karena jarang upload video sebelumnya satu bulan baru satu bulan ini kan satu bulan ini naik sampai 80 persen dibanding bulan sebelumnya gitu tapi kan ada peningkatan gitu segitu itu ada peningkatan ya peningkatan cukup bagus lah kalau menurut saya bagi Bapak menurut saya masih pemula itu udah bagus betul kan kita kan belum terkenal belum dikenal orang kan agak sulit sih nyari nyari apa nyari rekomendasi video terus istilahnya apa video kita itu bisa muncul di berada orang lain itu ya sulit kalau bagi tempoh mula kalah sama orang-orang yang apa yang udah channelnya udah besar kan satu jam belum upload video itu penontonnya udah ribuan enggak kayak kita baru upload video udah 2-3 hari juga tetap segitu kurang dari 100 menontonnya tapi ya jangan kecewa kalau kita terus rajin ya pasti YouTube juga melirik channel kita selain dari pengaturan yang kita bikin kan jadi YouTube itu ya kita lebih tahu lah mana yang harus direkomendasi mana enggak YouTube itu lebih tahu kita hanya menyediakan aja dengan aturan yang mereka berikan kalau kitanya rajin upload video enggak melanggar hak cipta videonya bagus sudah dipasang hashtag judulnya menarik channel yang menarik sudah dipasang kata kunci dengan deskripsi yang lengkap yang mudah-mudahan video kita itu bakal dilirik bakal direkomendasi karena rekomendasi YouTube itu dia berdasarkan histori tontonan misalnya gini ada orang buka YouTube lalu dia sering nonton video tutorial tutorial menarik YouTube itu merekomendasi ke dia itu ya centang channel tutorial ya channel-channel yang relevan kan konten yang relevan untuk dilihat gitu kalau kita isilahnya apa ada penonton itu buka channel channel misalnya channel-channel tentang hewan ya YouTube itu merekomendasiin ke dia ya tentang channel-channel hewan gitu Hai nah jika dia buka satu salah satu konten tutorial nah dibawahnya itu YouTube juga karena merekomendasiin kan video kita juga kita muncul juga disitu Hai gitu itu video rekomendasi jadi YouTube itu punya peran besar lah buat untuk untuk konten-konten kita itu makanya konten kita sering dikontrol dan Google ayah Google analistiknya juga ya harus dipasang kalau kalau bisa kalau saya akan udah saya pasang Google kodenya Google analistiknya kodenya kan ada kodenya ada kode analistik untuk website dan ada analistik untuk di YouTube di YouTube itu kita cuman masukin angka aja kalau di website kita harus pakai kode pakai HTML kode HTML itu aja bedanya jadi peran Google analistik kan YouTube analistik terus kita harus cek juga cek di YouTube studio karena analistik video kita tuh gimana jadi biar kita tahu konten kita ini berarti kemampuannya cuman sebatas ini berarti harus ada perubahan ya berarti kembangin lagi gitu untuk fungsinya analistik karena tanpa analistik kita nggak bisa perediksi video kita segimana kekuatannya segimana Hai apa kemampuan kata kuncinya jadi banyak les dalam pengatur supaya direkomendasi ya salah satunya itu tadi kita harus pasang hashtagnya pasang deskripsi tulis deskripsi terus pasang kata kunci itu aja sih terus sama rutin-rutin upload video kalau rutin upload video ya pasti kita direkomendasi karena sangat penting di rekomendasi YouTube sangat penting itu pengalaman saya saya lihat di channel saya sendiri ya saya cek di channel saya sendiri karena misalnya begitu saya upload sekarang besok saya cek Oh ini kok penontonnya sepi ini kok penontonnya rame sebandingkan kelemahannya dimana kalau enggak gitu kita enggak tahu kualitas video kita gimana karena penonton itu kan lebih tahu penonton tuh lebih tahu daripada kita yang bikin video karena kita enggak tidak bisa prediksi kok kalau kita bikin gini video kita bakar rame belum tentu Hai yang enggak bisa enggak bisa diprediksi kesana ya kan gitu aja sih kalau untuk rekomendasi videonya karena tanpa tampak tampak campur tangan YouTube pihak YouTube ya video kita pasti sepi terus enggak bakal enggak enggak bakal rame menonton tinggal kita tugas kita gimana cara kita dapetin rekomendasi video itu jadi banyak harus dipelajari nggak cuma yang apa yang harus dipelajari itu ya tentang jatuh tentang pemikinan videonya juga ya harus dipelajari karena anda pokoknya di kita bisa pelajarin dia analistik aja di analistik YouTube itu bisa kita pelajari disitu titik lemah video kita itu apa-apa terus kata kuncinya gitu kita riset disitu kekuatan kata kuncinya gimana ya namanya video kan ribuan satu hari itu berapa ribu video yang di-upload orang sementara kita mau jadi nomor satu dengan sulit tanpa rekomendasi enggak bisa Hai walaupun misalnya kata kuncinya udah spesifiknya udah sesuai target Hai tanpa rekomendasi atau tetap enggak bisa jadi dari interaksi lah interaksi penonton itu hobinya penonton itu apa jadi kita harus tahu penonton juga sih buat penonton ini gimana kan kita harus tahu juga dari analistik itu jadi intinya kita harus pahamnya apa harus pahami penonton karena penonton itu punya perpunyai peran utama buat kita yang youtuber kan jadi kita harus paham penonton itu sukanya apa kan penonton itu maunya gimana cuma kan nggak bisa kita tanya satu-bersatu penonton nggak mungkin jadi cara kita ngetahuinya ya lewat analistik itu kita perbandingin video kita yang satu perbandingin sama sama yang dua yang kemarin perbandingin sama dengan hari ini nah dari situ kita tahu karakter penonton itu maunya gimana Hai gitu biar biar istilahnya kita enak bikin videonya enak mencapai rekomendasi itu lebih cepat karena tanpa rekomendasi ya gitu tadi ya pasti sepi penonton itu aja pengalaman saya ya mungkin ya setiap orangnya pengalamannya beda-beda tapi menurut saya kayak gitu ya lebih kurangnya kayak gitu ya sana karena saya juga masih pemula kan masih pemula masih belajar tapi semoga tahun saya sih kayak gitu jadi pi YouTube itu merekomendasiin video gitu ya itu ya lewat histori tontonan bisa juga sih dicek itu di dibantuan YouTube itu ada waktu bagaimana fit YouTube itu merekomendasiin video kita ke penonton ada itu cuman kadang-kadang kita enggak aneh Pak enggak banyak baca atau klik situ kan Hai padahal semuanya semua aturan Google itu dari tulisin dibantuan itu udah ada cuman kita kadang ada yang paham ada yang gak itu sekiranya segitu aja video singkat dari saya sedikit berbagian berbagai pengalaman saya Ri wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 hai